Intro Indonesia merupakan negara yang rentan akan bencana gempa karena merupakan kawasan negara cincin api atau ring of fire yang dikelilingi gunung berapi dan terletak di pertemuan lempeng bumi yang terus bergerak. Upaya mengantisipasi dampak bencana perlu dilakukan oleh semua pihak termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Salah satunya melalui teknologi RISA yang merupakan solusi cepat dan berkualitas agar rumah tetap aman dari bencana gempa. Taukah kalian apa itu RISA? RISA atau bisa disebut Rumah Instan Sederhana Sehat merupakan sebuah solusi berbasis teknologi mutakhir di bidang perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dihususkan untuk wilayah Indonesia yang rentan akan terjadinya gempa bumi. Inovasi RISA hadir berdasarkan kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan dengan harga yang terjangkau dengan tetap mempertahankan kualitas bangunan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kenapa harus RISA? Bangunan RISA dapat memudahkan dan mempercepat penanganan bagi korban yang berkena bencana gempa untuk ketersediaan unian pasca bencana. Dan manfaat lainnya, RISA juga dapat menghemat biaya pembangunan rumah pasca gempa dan keunggulan utamanya dapat memperkecil resiko kerusakan pada rumah. RISA memiliki beberapa keunggulan, antara lain dari segi pembangunan. Membangun RISA dapat dilakukan dalam tempo yang cepat, harga terjangkau, pemasangan mudah dengan sistem knockdown, lebih ringan, dan yang paling utama, tahan akan gempa. Hal ini sudah teruji keunggulan dari struktur bangunannya terhadap guncangan gempa. Rumah dengan sistem RISA ini dapat didesain secara fleksibel, seperti berupa rumah panggung, rumah tapak, atau rumah berlantai dua. Tidak hanya rumah, bangunan RISA juga dapat dimodifikasi untuk sekolah, rumah sakit, masjid, kantor, dan masih banyak yang lainnya. Karena RISA sangat fleksibel dalam proses pembangunannya. Komponen bangunan RISA merupakan komponen yang sangat praktis. Terdapat tiga komponen utama yang terdiri dari modul dan panel, diantaranya komponen slupondasi, panel tiang, dan panel penyambung. RISA juga sudah menggunakan bahan beton bertulang yang sudah berstandar Nasional Indonesia atau SNI, sehingga sudah terstandarisasi keamanannya. Panel RISA dapat dibuat dari komponen beton sederhana, ringan, mudah dalam perakitan, tanpa memerlukan awat berat, dan mudah dibuat oleh kalangan umum atau UKF. Dalam proses membangun bangunan RISA, cukup membangun fondasi, kemudian pasangkan panel-panel komponen yang sudah difabrikasi, dan sambungkan dengan dari satu ke satuannya, sesuai bentuk bangunan yang diinginkan. Lalu jangan lupa untuk menyambungkan mur dan baut di setiap sambungan komponennya agar memungkinkan untuk dibongkar pasang, sehingga juga lebih aman dari goncangan gempa. Karena bangunan RISA memiliki bobot yang ringan, sehingga dapat dikerjakan dengan orang yang minim. Ditambah lagi, struktur RISA ini dapat dibangun dalam waktu kurang lebih 9 jam untuk rumah tipe tidak 6. Dengan komponen yang kuat dan aman, bangunan RISA mampu bertahan hingga 50 tahun ke depan. Untuk masyarakat yang ingin menjadi aplikator, bisa mengakses langsung ke website aplikator di aplikator.bitbtpp.id Karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat bukan hanya untuk tinggal, tetapi rumah juga tempat untuk berlindung dan beristirahat. RISA hadir untuk mewujudkan rumah yang aman dari bencana gempa, mudah dibangun dan juga memiliki teknologi yang maju. Maka RISA hadir untuk keamanan dan juga kenyamanan.